Petaka dari demografi itu adalah penuaan Jadi, ya dia nganggur Nggak ngapa-ngapain Sehingga Iya, sehingga dia Iya, keumur bahan jadinya Toh selama ini, orang-orang juga Sudah mendapatkan bansos Pertanyaannya sudah tepat Belum orang yang mendapatkan bansosnya Mempersiapkan SDM anak muda suruh joget Sampai 2045, capek Harangannya pindah dari kanan ke kiri Capek mas Terima kasih Oke, kita disini sudah bersama Mas Bagus Jubir dari TPM Halo semuanya Halo mas Karena kita hari ini juga Membahas yang sering juga Kata-kata yang keluar Karena pemilu ini mas Banyak capek-capek suka bilang Tentang Indonesia Emas Ya kan? Menarik juga nih Indonesia Emas Sudah banyaknya dibicarakan itu di 2045 Berarti ya? Bertepatnya dengan 100 tahun Nggak 100 tahun dari sekarang Ya itu maksudnya Itu tuh apa sih Mas Indonesia Emas? Ya Indonesia Emas yang digaunkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu Ya kan? Mulai dari sampai dengan 2045 itu nantinya Ya Artinya adalah Ingin mendorong Generasi muda Ya kan? Karena Sampai dengan 2045 itu kan Kalau bisa di Orang-orang dengar itu kan Bonus demografi Ya kan? Bonus demografi yang artinya Hampir secara persentase itu Anak mudan yang punya peran ini loh Oke Gitu Jadi Apa yang harus dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah berkenaan dengan Yang harus dipersiapkan itu adalah SDM-nya dulu nih Oh oke Jadi Kita menciptakan Mulai dari program-programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ya kan? Menciptakan SDM yang unggul Untuk Indonesia 2045 itu Wow Jadi Ya 2045 udah Udah siap fighter lah Wow Anak-anak muda kita ini sekarang Gitu sih Kalau berarti Ini maksudnya Persiapkan kayak gimana nya nih? Kalau persiapan SDM itu kan bisa dari segi pendidikan dan pengembangan diri yang nanti Mbak Gitu Jadi Program-programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini pun juga Semuanya itu pasti Dia mempunyai concern ya Contoh misalkan Berkenaan dengan pendidikan dan pengembangan Ya kalau pengembangan Ya sudah jelas banget di program Pak Ganjar itu ada Menggaungkan 17 juta lapangan pekerjaan Oh iya Itu Tapi kan Dari 17 juta lapangan pekerjaan ini apakah Secara serta-merta? Tidak Kan artinya bahwa Harus dipersiapkan juga SDM yang unggul ini Untuk menuju Indonesia emas ini Oke Mas Baru saya mau nanya Soal Indonesia emas 2045 dan juga Ada bahasa tadi bonus demografi Saya mendengar bahwa Jika Indonesia Dalam menghadapi bonus demografi ini Ternyata tidak tepat Atau tidak Tidak bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik Ada yang menyebutkan bahwa Itu justru jadi petakah Karena Akhir Seperti yang disebutkan Pak Pak Jokowi waktu itu Saya pernah dengar Di beberapa negara Amerika Latin yang Bonus demografinya menumpuk Ternyata negara secara infrastrukturnya Secara SDM yang gak siap Akhirnya terjebak mereka Gak bisa lompat menjadi negara maju Bahkan bisa mengalami kemunduran juga Nah Takutnya ya Ditakutkan kalau misalnya gak bisa memanfaatkan bonus demografinya Ya betul Menyikapi Dua sisi yang cukup Berbahaya ini Menurut Mas Bagus Seperti apa? Kalau kita melihat bonus demografi itu kan Ya udah pasti enak lah ya Ya Kalau kita berbicara masalah bonus demografinya Betul Karena itu adalah juga bagian untuk Kesejahteraan masyarakat Indonesia Ya Kalau kita berbicara masalah petaka demografi Nah ini juga agak Sebenarnya ada tantangannya juga sih Gitu loh Ada tantangannya juga Karena Apa sih akibat dari petaka demografi itu? Yang pertama adalah pengangguran Pasti Angka pengangguran Gitu kan Yang kedua adalah Kualifikasi dan Kualitas terhadap SDM itu sendiri Karena Semakin banyak anak muda yang Mempersiapkan sendiri Berarti daya saingnya kan semakin besar Ya betul Jadi ya Sikut-sikut lah segala macam Saling ber Berkontestasi lah Ya Yang ketiga petaka dari demografi itu adalah penuaan Gitu Jadi ya dia nganggur Gak ngapa-ngapain Sehingga Sehingga Ya sehingga dia Ya Ya kaum rebahan jadinya Jadi kaum rebahan Jadi sebenarnya Ada sisi positifnya ini Kita melihat bahwa bonus demografi seperti apa Ya kan Sisi positifnya ya Hampir rata-rata nanti Para Yang bisa mensejahterakan Indonesia adalah Hampir rata-rata dari Anak-anak muda ini Oke Katakan misalkan begitu Ya kan Tapi ada sisi petakanya juga nih Bagaimana kalau anak muda ini gak siap Ya kan Bagaimana anak muda ini harus menghadapi suatu Pergolakan dunia pekerjaan Siap apa tidak Gitu Karena Kalau mereka gak siap Ya petaka demografi jadinya Gitu Jadi kalau mereka siap Itulah bonus demografinya Mas Sebagai Bagian dari tim pengenangan muda Terhadap Ganjar Mahfud Dari Mas Bagus sendiri Apa sih yang dilihat Kepada sosok Ganjar Maupun sosok Pak Mahfud Dari Sebagai anak muda lah gitu Harapan apa Dan Dan Kira-kira Apa jaminan yang dilihat oleh teman-teman Tim pemberangan madu Tim pemberangan muda Terhadap Ganjar Mahfud Apa yang bisa diharapkan gitu Oke Yang pertama Yang kita lihat sebagai anak Kalo betulan kalo saya kan Millenial nih Ya kan Ya Untung saya juga Gen Z Kita juga Ada temannya Ferlin kali ini Muda Muda Gimana sih muda Kalau Gen Z sendiri kan ada dua cabang nih Iya Jadi Gen Z itu gak murni Gen Z loh Iya Gen Z yang millenial Itu kita 90an Iya Jadi ada Gen Z yang Agak-agak merepet ke Millenial Gitu loh Oh iya Gen Z itu gak pure dia Gen Z Gitu loh Jadi Gen Z itu ada juga yang dia Agak dia Kalo misalkan Lu tau ini gak sih? Gitu Aku gak tau Itu pasti Gen Z banget Tapi kalo misalkan Pengetahuan hampir sama kayak Millenial Nah itu dia mendekati tuh Oh 90an itu Ya 90an gitu Oke Nah jadi kalo misalkan kita melihat anak muda kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini Gitu kan Yang kita lihat adalah pertama sosok Gitu kan Yang pertama sosok Yang kedua adalah programnya apa? Gitu Ya kita anak muda harus realistis dong Pasti Harus gitu kan Apa sih programnya? Gitu kan Programnya ini 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 Keuntungan buat gue apa? Oke Betul Betul Anak Millenial Gen Z pasti gitu Pasti jadi keuntungan Pasti keuntungan Benefit buat gue apa? Kan begitu Benefit buat gue apa? Benefit buat anak-anak gue nanti apa? Ya kan Jadi tidak boleh egocentris sendiri Buat kita apa? Buat keluarga kita apa? Ya kan Kalo lebih umum lagi Buat masyarakat apa? Gitu ya kan Nah Dari program-program yang digaungkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ya Yang dikemas Total kan sekitar ada 120 program Ya Tetapi yang diunggulkan Yang menjadi unggulannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud Ada 21 program Oke Mulai dari 17 juta pekerjaan Satu keluarga miskin Satu sarjana Nah ini yang saya bilang Wah Gila sih ini Gitu Jadi bener-bener prepare banget untuk mempersiapkan SDM manusianya Gitu Jadi kalo misalkan kita Apalagi sekarang Kekuatan medsos gitu ya Kekuatan medsos itu Betul Kita melihat Dia mempunyai suatu Keahlian Dia Dia anak yang smart Ya Tapi dia gak mampu Untuk berpendidikan Ya Secara ekonomi Ya secara ekonomi Ya kan Ya Mungkin karena faktor lingkungan Segala macem Ya kan Hadirlah pemerintah disitu Untuk memberikan kesempatan Anak itu Untuk menempuh pendidikan Apakah Ini bukan Sesuatu program yang sangat Wow banget Kalo saya ya Gitu melihatnya wow banget gitu Jadi Kemudian ada KTP Sakti Apalagi sekarang menggaungkan masalah bansos Bansos itu sangat diperlukan loh Karena Dari segi Pemerataan ekonomi Di Indonesia pun Ya kita masih agak grafik ya Agak grafik Jadi Ada beberapa Warga masyarakat yang memang sangat membutuhkan bansos Kemudian pertanyaan Apa sih Fungsinya KTP Sakti Nah kan jadi Menjadi pertanyaan Apa sih fungsi Toh selama ini Orang-orang juga sudah mendapatkan bansos Nah pertanyaannya sudah tepat Belum orang yang mendapatkan bansosnya Betul Jangan ditumpuk-tumpuk lagi Kayak yang udah-udah Ada yang ditimbun Masih mending ditimbun Masih mending ditimbun Kalau dipakai buat pemenangan calon yang lain kan Aduh itu lebih berat lagi Ya Bentul ada stikernya kan Ya ada Oke Tapi aku juga penasaran nih mas Boleh ya Kalau misalnya Banyak nih yang ngomongin tentang Bonus demografi Nanti tuh kita tuh akan diuntungkan Bla 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 Tapi maksudnya Masih ada yang belum ngerti nih Apa tuh? Kira-kira manfaatnya ke Anak mudanya deh Gitu Maksudnya ya Ngaruhnya ke anak muda Demografi? Bonus demografi itu Bonus demografi itu Bonusnya buat anak muda tuh apa? Mereka mempunyai peran Oke Mereka terlibat Dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia Ya Gitu Dengan cara apa? Ya Mereka dipersiapkan Untuk menjemput lapangan pekerjaan itu Ya Atau mereka menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri Wow Ya Jadi dipersiapkan dengan matang Diberikan suatu pendampingan Diberikan suatu pelatihan Segala macam Memang benar-benar dipersiapkan Untuk menuju Indonesia Emas 2045 Wow Jadi dalam artian Eh Lu kalau nggak bisa katakanlah susah cari kerja Apa skill? Ya Kreativitas lu apa? Lu bisa menciptakan pekerjaan Lapangan pekerjaan Dan lu bisa merekrut orang untuk bekerja sama lu Dan itu juga bagian dari bonus demografi Jadi Apa manfaatnya buat anak muda? Mereka bisa mengembangkan skill mereka Mereka bisa mengembangkan kreativitasnya mereka Ya kan? Itu sangat bermanfaat Dan itu pasti akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Siapa sih? Ya Saya Dari tadi kan mendengar mention soal Ini Menciptakan SDM unggul SDM unggul Saya setuju Karena Salah satu program yang pernah saya lihat di Medsos Untuk gajian maksud itu adalah Internet gratis ya Internet super cepat Gratis dan merata Kemudian Kalau saya kaitkan dengan program yang tadi di mention juga oleh Mas Bagus adalah Satu keluarga miskin, satu sarjana Ini kan berarti berkepanjangan nih Bukan yang cuma sesaat gitu Karena Waktu itu kan Kalau nggak salah Ucup pernah Hampir Kepincut sama program yang sebelah Yang Apa? Makan itu? Enggak Gue lebih setuju sama yang Satu keluarga miskin, satu sarjana Satu keluarga miskin, satu sarjana Oh iya Kirain lebih seneng yang makan siang gratis Lebih seneng yang gitu Karena bisa Apa namanya Bisa memutus Rantai kemiskinan juga Nah itu Misalnya di satu keluarga ada satu sarjana Dan dia bisa Dia bisa dapat kerjaan bagus Terus bisa Menghidupi keluarganya Bisa menyekolahkan adik-adiknya Dia kan memutuskan Rantai kemiskinan juga Lu emang makan siang gratis nggak? Enggak Kalau dia Apa namanya Kalau secara pendidikannya kurang Nyari kerja susah Kan sama aja Yang penting bisa makan deh Gak 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 ada makan siang yang gratis Eh Harus kerja dulu Wah Bener Tapi kalau demografi ini Berarti kan Sumber dayanya Kira-kira Apa sih langkah-langkah Yang harus dipersiapkan Mas Untuk sampai ke Memanfaatkan lah Bonus demografi nanti Oke Ya Seperti yang tadi Saya sudah sampaikan Mbak Dalam artian Pendidikan dan pengembangan diri itu Sangat penting Untuk bagian dari Bonus demografi itu Ya kan Pendidikan Bagaimana Bagaimana Kalau kita berbicara masalah pendidikan itu Kita juga Jangan lupa dengan saudara-saudara kita Ini yang defable Oh oke 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 Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu juga concern terhadap itu Oke Oke Jadi harus mempunyai suatu Pendidikan yang inklusif terhadap Para saudara-saudara kita yang defable maupun berkebutuhan khusus gitu Jadi Apalagi dengan Kalau Kalau ini Saya rasa tidak Tidak lepas dari Mainsetnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya Berkaitan dengan program-programnya itu No one left behind Wow Ya kan Tidak tertinggal satupun Artinya semua dirangkul Baik dalam pendidikan Apapun itu Dan juga pengembangan diri Karena Bagaimana juga nantinya Para saudara-saudara kita yang defable maupun berkebutuhan khusus ini Juga bisa terserap pekerjaan Betul betul Jadi Ada beberapa Kayak kita sudah pernah lihat deh Beberapa cafe Di Jakarta Yang Pelayannya Ya kan Berkebutuhan khusus Defable Gitu kan Maaf Agak tuli Ya kan Ada gitu loh Jadi Wow Mereka juga bisa Berperan loh Ya kan Untuk bangsa Indonesia Bukan berarti Mereka Mempunyai suatu kebutuhan khusus Kemudian mereka tidak bisa apa-apa Betul betul Ya kan Jadi programnya Pak Mahfud pun yang berkenaan dengan Pendidikan inklusif Terhadap Saudara-saudara kita yang defable maupun yang berkebutuhan khusus Itu juga menjadi koca Ya Gitu sih Mas Gua pernah Membaca berita Saat Pak Mahfud masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi Tahun 2013 Beliau membuat keputusan Untuk membubarkan RSBI Ini berkaitan dengan pendidikan RSBI itu adalah Perintisan sekolah Berstandar Atau bertaraf Internasional Jadi dulu itu programnya Pak SBI Itu kan menggratiskan semua sekolah Tapi muncul nih Sekolah-sekolah negeri Unggulan Yang mau Ini kan karena gratis Jadi gak ada ini lagi nih Gak ada Pungli-pungli yang bisa mereka gunakan Akhirnya mereka mulai membentuk RSBI Muncul, mencuat Sampailah ke meja MK Waktu itu digugat Bahwa ini RSBI ini Bentuk dari Ketidakadilan Artinya yang bisa menggapai RSBI Hanya orang-orang Kelas atas Di sekolah-sekolah negeri Akhirnya Pak Mahfud Akhirnya membuat keputusan Dari 9 Hakim MK itu Menyatakan bahwa Ini harus dibubarkan Karena pendidikan itu Gak boleh komersil Itu sih Yang saya pernah mendengar Menanggap itu gimana? Mas Kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu kan Beliau ini Konsepnya gini Pemerataan dan adil Jadi pemerataan dan adil Dalam segi apapun Gitu Jadi masyarakat Indonesia itu Jangan dong Tidak diberikan keadilan Jangan dong Tidak diratakan Dalam artian Tidak diratakan Atau pemerataan Itu mempunyai komposisinya masing-masing Gitu Ya kan Nah makanya Contoh tadi misalkan Dalam salah satu program unggulannya Adalah internet gratis Ya kan Bagaimana Ya kalau kita di Jakarta Gak bisa Kita hidup tanpa ini Iya bener Langsung balik lagi ke jaman Bodo amat Itu kan Ya kan Tas ketinggalan bodo amat Betul Handphone ketinggalan Mau kita sampai dicububur Kita balik Apa urusannya Tunggu sebentar ya Balik dulu kita Tunggu sebentar ya Balik dulu kita Sebentarnya sejam ya Dalam artian Ya kan Segala aktivitas kita Tidak terlepas loh Dari yang namanya Panda atau Apa namanya Digitalisasi Ya kan Ya kan Misalkan Mbak Cynthia Ya kan Menggunakan gadget Ya kan Bisa untuk kerja Ya kan Handphone Tidak hanya sebagai Sarana komunikasi Ya kan Bisa untuk digunakan Hal-hal lainnya Yang lebih bermanfaat Ya kan Mungkin bahwa ini Kegedean kita bawa handphone Ya kan Sambil baca berita Sambil apa Atau kita mau mengakses apa Betul Ya kan Dalam artian Ternyata yang dibutuhkan itu Adalah Internet Ya Tapi bagaimana Internet itu Bisa Dilakukan secara Pemerataan Sampai dengan desa-desa Terpencil Ya kan Ya kalau kita berbicara Masalah Bonus demografi Ya seluruh Anak-anak muda Indonesia itu Ya harus bisa mendapatkan Jangkauan internet gratis dong Ya Jadi adil Dan merata Ya kan Jadi Gak bisa Ah cuma di daerah ini Karena terpencil Belum tentu juga Ya kan Jadi harus semuanya dirangkul Kalau kita memang Mau menuju Indonesia Mas 2045 Itu harus mempunyai semua Semua peran serta Dari anak muda Dari seluruh Penjuru Indonesia Wow Itu sih Mantap Sebenarnya internet gratis itu Bagus banget untuk Kayak temen Kayak temen gue Gadis ada Imennya keblok Jadi YV only Karena gini Mbak Cynthia Jadi coba bisa pakai Gak bisa ditelepon dia Butuh internet baru bisa dihubungin Kan kasihan Karena gini Apa namanya Di lingkungan pendidikan sendiri ya Iya Absensi sekarang sudah gak pakai buku loh Iya 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 loh Iya benar-benar pakai buku Absensi sekarang sudah gak pakai buku Jadi gak ada lagi dosen masuk ke kelas Atau guru Dosen lah ya mungkin di beberapa universitas gitu ya Masuk ke kelas bahwa absensi itu udah gak ada Wow Jadi Makhannya sendiri juga sudah bisa melihat Oh dalam satu semester ini Saya gak hadir berapa kali ya Gak bisa titikan tuh Udah gak bisa titikan Gede jempol Ya kan Jadi dosen masuk kelas absen by system semua jadi nanti di akhir semester dosen tinggal lihat oh persentase mahasiswa ini sekian persen kehadiran ya nah itu bisa dilakukan apabila ada internet kantor kalau misalnya kita baru buka ya ilah cuman Bibi only gimana ya absen kehadirannya kecil berarti gak ada internet gimana sih? emm... mana yang mahal paket per bulan mahal iya kalau paket ya... beberapa provider ada yang seratus ribuan lebih lah iya provider mahal ya pakai yang 35 ribu sebulan kok 12 giga iya enggak dalam artian gini sorry untuk orang yang sudah bekerja aja merasa berat iya betul iya kan untuk orang yang sudah berpenghasilan tiap bulan aja berat loh iya untuk sekedar beli kuota iya kan apalagi mau beli nasi kan gitu iya iya lagi kayaknya lebih penting internet iya lebih penting internet doang kalau gak makan ya kita eh bro rumah masak gak? iya 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 mulai dari lapisan masyarakat yang paling bawah sampai dengan menengah sampai dengan atas dirangkum dalam 21 program itu ya iya bukan suatu edukasi dan pemahaman gitu sih mantap berarti bonus demografi ini sangat penting sangat penting karena ini peran anak muda loh ini peran anak muda ini peran kita iya jadi bonus demografi itu kan ya under 50 lah iya 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 sekarang lah saatnya kalau kita mau menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045 ayo kita gerak sekarang harus dipersiapkan dari sekarang harus dipersiapkan mas betul gitu tapi tadi ngebahas tentang petaka bonus demografi nah kalau itu tuh terkait keterkaitannya sama yang tadi kita udah bahas apa nih mas keterkaitannya itu adalah kita harus mempersiapkan dengan sangat matang SDM kita ya agar itu tidak terjadi ya bonus demografi itu bermanfaat tapi bisa juga jadi petaka gitu kan nah sehingga butuh seorang pemimpin ya yang merakyat ya yang mempunyai visioner juga ya ke depan ya yang memikirkan rakyatnya ya ya yang mempunyai suatu kualitas dalam membuat suatu program-program kebijakan ya nggak cuma joget aja betul ya jadi 2045 Indonesia Emas bisa nggak kita raih dengan cara joget nggak bisa mas ya setuju sih bener banget nggak bisa gitu kan jadi kita mempersiapkan SDM anak muda suruh joget sampai 2045 cabut ya keburu tangannya pindah dari kanan ke kiri ha 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 iya gitu kan cuma bisa yuk lu mau ke bagian dari Indonesia oke gas nggak bisa iya lagi nggak bisa gitu jadi harus membutuhkan seorang pemimpin yang visioner gitu kan yang berpikiran ke depan ya yang seorang pemimpin yang tahu bagaimana problem rakyat ya kan Pak Ganjar Pak Mahfud itu memang beliau itu dari bawah banget ya dari bawah banget ya mereka merasakan bagaimana menjadi seorang rakyat ya yang mohon maaf dulu apa namanya kehidupannya Pak Ganjar Pak Mahfud ya di media kita sudah tahu lah ya kan Pak Ganjar anak polisi ya kan Pak Mahfud ini lah sampai tidur di kuburan Cina ya kan itu membuktikan mereka sudah mengalami kesengsaraan loh mereka sudah merasakan kesengsaraan loh dan mereka tidak mau anak-anak muda yang dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045 ini mengalami kesengsaraan yang mereka alami hmm oke tapi dengan tidak dimanja juga ya betul gitu loh ya kan tapi dengan tidak dimanja juga betul ya kan tetap diberikan suatu pandangan pelatihan, pendampingan yuk coba lo kembangin skill lo ya coba lo kembangin kreativitas lo apa sih yang bisa gitu dah jadi apa yang kita bahas itu adalah kita membutuhkan seorang calon presiden dan wakil presiden yang merakyat yang tahu isi hati rakyat ya dan yang paham harus bagaimana masyarakat Indonesia untuk menuju Indonesia 2045 ini wow mantap mas sebagai penutup nanti pada saat debat kelima nanti capres-cawapres itu temanya kan berkenaan tentang pendidikan sumber daya manusia kesejahteraan sosial inklusifitas dan sebagainya boleh pesan dari mas Bagus kepada teman-teman di rumah khususnya anak muda anak muda untuk bagaimana bisa tertarik terhadap debat nanti agar bisa menyaksikan kemudian harapan-harapan ke depannya setelah debat seperti apa mungkin mas silahkan iya jadi untuk anak-anak muda Indonesia ya dalam pembangunan Indonesia ke depan ya membutuhkan anak-anak muda yang mempunyai SDM yang unggul ya kan SDM yang unggul akan bisa diraih dengan bagaimana kita mempersiapkan SDM itu dengan cara apa mulai dari pendidikan sampai dengan pengembangan dirinya ya sehingga Indonesia ke depan itu mempunyai apa istilahnya ya kok saya agak bingung mengistilahkannya itu ya Bekal Bekal ya bisa dikatakan Bekal Bekal yang dimana kreativitas dan skill anak muda itu harus benar-benar dikembangkan dipersiapkan ya gimana caranya pendidikan dan pengembangan ya tetapi untuk menuju Indonesia unggul ya ingat Indonesia pun juga mempunyai tata krama oh iya betul etika kita berpendidikan tapi kita tidak beretika percuma ya kan kita mempunyai skill kreativitas tapi kita sombong percuma ya kan kita mempunyai suatu jiwa yang leadership kita bisa merangkul orang ya tapi kita punya kesan yang orang tidak enak entah itu nyolat lantau el juga gak bisa oke gitu ya intinya adalah kalau untuk debat kelima nanti ya kan persoalan pendidikan dan pengembangan diri yang sudah ada dalam 21 programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat relevan dengan anak muda ya jadi ya kalau sekarang kita berbicara masalah 21 program ini kan udah dari 20 dari November lah ya gitu jadi disini gue cuman pengen mengajak anak-anak muda semua yang ada di Indonesia di tanggal 14 Februari hari nanti hai anak-anak muda yang ber-e3 coblos nomor 3 wah masuk masuk mas mas bagus keren banget hari ini sebenarnya masih pengen lanjut lagi tapi karena sudah di haluskan kita sudahi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti sama-sama terima kasih banyak sama-sama mas bagus semoga tetap lancar dan perjiwakannya dimudahkan amin amin oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi sama kita di DEN kemudian keluarga terima kasih Sub indo by broth3rmax